Intro Dalam mewancara dengan Oprah Winfrey yang tayang di kanal televisi CBS beberapa pekan lalu Meghan Markle bicara soal kabar persetruatnya dengan Kate Middleton Rumor menyebutkan Meghan Markle pernah membuat menangis Kate Middleton saat persiapan pernikahan pada Mei 2018 lalu Hal itu diduga menjadi penyebab konflik antara keduanya Menurut Meghan Markle kepada Oprah Winfrey tidak benar ia pernah membuat Kate Middleton menangis Justru yang terjadi malah sebaliknya Ia yang dibikin menangis oleh sang calon permaisuri beberapa hari sebelum pernikahan Dia kesal karena sesuatu yang berkaitan dengan gaun flower gate Anak-anak pembawa bunga di acara pernikahan Itu membuatku menangis itu sangat melukai perasaanku sebutnya Meski begitu kata Meghan Markle masalah tersebut bisa diselesaikan Ia pun mengaku telah memaafkan Duxis of Kimbrick Dia adalah orang yang baik menurutku tidak adil baginya jika aku menjelaskan detailnya Karena dia telah meminta maaf papar mantan bintang suite ini Rupanya pernyataan Meghan Markle itu bikin berang Kate Middleton Kate kesal karena Meghan melontarkan tuduhan seperti itu di depan publik Dia tidak akan pernah memaafkan Meghan karena tuduhan tersebut Kata seorang sumber di kerajaan Inggris kepada US Magazine Semuanya sudah berakhir Meghan telah menghancurkan jabatan Dan Kate tidak tertarik lagi untuk berbicara dengannya Masih menurut sang sumber Kate Middleton tak punya berencana Untuk menanggapi wawancara Meghan Markle dengan Oprah Ia lebih memilih untuk membantu Ratu Elizabeth II Menjalankan tugas kerajaan Inggris Kate merupakan jurubicara yang sempurna Dan istri yang penuh kasih Yang menjunjung tinggi semua nilai dan tradisi yang dibuat oleh anggota kerajaan Berita selanjutnya Pertama kali bekerja Pangeran Harry di gaji meliaran rupiah Sejak memutuskan hengkang dari kerajaan Inggris pada Januari 2020 lalu Pangeran Harry dan Meghan Markle bersama anaknya R.C. Monbetton Windsor Menetap di California, Amerika Serikat Pekerjaan ini adalah peran formal pertama Pangeran Harry Di sebuah perusahaan swasta sejak pindah ke Amerika Serikat Sebelumnya Harry hanya menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan Seperti Netflix hingga Spot TV Dikutip dari The Wall Street Journal Pangeran Harry berharap perannya tersebut bisa menciptakan pengaruh dalam kehidupan orang lain Ia bekerja bersama Better Up untuk memberikan pelatihan yang proaktif Untuk mengembangkan pengembangan pribadi Meningkatkan kesadaran dan menciptakan kehidupan yang lebih baik Ini semua bukan tentang mengakui apa yang salah dengan kita Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita Seringkali karena hambatan sosial, kesulitan keuangan Atau stigma terlalu banyak orang yang tidak bisa fokus pada kesehatan mental Mereka sampai pada akhirnya dipaksa Ungkap Pangeran Harry Dilansir dari Reuters Pada Februari 2020 Better Up INC memiliki valuasi USD 125 juta Dan kini melonjak menjadi USD 1,73 miliar Better Up didirikan pada 2013 Dan kini memiliki lebih dari 2.000 korts dan 300 klien Di antaranya Hilton, NASA, Chevron hingga Mars Sebagai Safe Impact Officer Pangeran Harry diharapkan membantu memberikan keputusan dalam strategi produk Klaborasi amal Dan memberi nasihat tentang topik yang berkaitan dengan kesehatan mental Aku ingin kita semua menyadari Tidak harus merasa hancur dulu sebelum mencari bantuan Pungkas Pangeran Harry Terima kasih telah menonton!